Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi sangat mengapresiasi dengan ditunjuknya Kota Sukabumi sebagai tuan rumah oleh Provinsi Jawa Barat. Harapannya para pelajar yang mewakili daerahnya menjadi duta-duta pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di sekolah maupun di lingkungan. Terlebih dari data yang diperoleh, angka kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan hingga 80 persen. Dan terbesar kecelakaan itu menimpa kalangan pelajar. Maka dari itu kegiatan ini disasar kepada anak-anak pelajar. Terjadi kenaikan di Indonesia itu 80 persen kecelakaan lalu lintas. Dan yang terbesar berasal dari kalangan pelajar. Itulah sebabnya kegiatan ini yang disasar adalah kalangan pelajar. Sehingga mereka bisa menjadi duta-duta keselamatan berlalu lintas di wilayahnya. Lebih majuin transportasi yang ada di kota saya dulu gitu terutama. Terus abis itu buat keselamatan buat teman-teman lah yang sepelajar gitu. Jadi pokoknya lebih buat kota saya sendiri, Jadi buat teman-temannya juga buat keselamatan-keselamatan dia harus diperhatiin. Kalau misalnya belum waktunya untuk bawa kendaraan, jangan bawa kendaraan. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Abdul Rahman menjelaskan, Kota Sukabumi ditunjuk kedua kalinya untuk kegiatan pelopor keselamatan berlalu lintas tingkat Jawa Barat. Dan berharap bisa berpeluang menjadi juara tingkat Jawa Barat dan masuk ke tingkat nasional. Di kota, tapi lokasi di kota, tapi sekarang kita dipercaya kembali jadi tuan rumah, pemilihan pelajar pelopor, transportasi dan keselamatan berlintas tingkat Jawa Barat. Hasil dari sini melahirkan anak didik yang bisa berprestasi lagi di tingkat nasional. Karena selama ini kan pemilihan pelajar pelopor ini berjenjang dari mulai ikat kota kelompaten, provinsi, nasional dan bahkan internasional. Dari Sukabumi Muhammad Satiri melaporkan.